Saudara polisi menggelar olah TKP pasca hilangnya patung Ganesha di kawah Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Olah TKP yang turut dibantu oleh masyarakat adat, polisi akhirnya menemukan kain pengikat patung di bibir kawah sedalam 50 meter, saudara. Selain itu, juga ditemukan guguran arca yang diyakini bekas patung Ganesha. Polisi berkesimpulan patung Ganesha jatuh ke dalam kawah. Dugaan penyebabnya karena faktor alam dan mulai lapuknya meja penopang patung. Kami menemukan barang putih, yaitu berupa kain. Ya ada beberapa kain yang memang digunakan di patung Ganesha berlut, yaitu kain putih sebagai alas. Kemudian kain kuning yang mengikat di badan patung Ganesha yang terletak di dalam kawah Gunung Bromo. Yang letaknya juga tidak jauh dari atas. Sehingga kami berkesimpulan bahwa patung Ganesha yang ada di kawah Bromo itu tidak hilang karena diambil orang. Tapi, jatuh ke dalam kawah. Saudara patung Ganesha berukuran 50 cm dibuat tahun 2012. Tepat dua tahun setelah erupsi Gunung Bromo pada tahun 2010, saudara. Patung ini diketahui lenyap saat sejumlah pemandu wisata mendampingi sejumlah wisatawan ke puncak gunung. Temuan itu langsung dilaporkan ke Toko Adat dan juga Balai Besar Taman Nasional Gunung Tengger. Hasil penurutan saksi di atas terakhir memang ada kegiatan masyarakat. Tapi bukan masyarakat sini. Kemungkinan dari luar sekitar enam sepeda motor naik begitu dan melakukan ritual di atas. Terima kasih. Terima kasih.